FYP itu bukanlah misteri, FYP itu adalah proses. Selamat malam, kali ini kita akan membahas tentang FYP. Banyak beredar pemahaman di luar soal FYP yang katanya FYP itu misteri. Teman-teman, FYP itu bukanlah misteri, FYP itu adalah proses. Yang jadi penekanan saya di sini, orang pada takut dengan proses. Ya, kenapa banyak orang takut terhadap proses? Memang karena proses itu melelahkan. Dan kita takut pada yang melelahkan, sehingga kita selalu berepektasi pada sesuatu hayalan. Teman-teman, kalau kita mengartikan FYP itu sebagai suatu misteri, misteri tidak pernah terselami. Kalau tidak pernah terselami, kita hanya menunggu, menunggu, dan menunggu. Tetapi ketika FYP itu kita jadikan atau kita pahami sebagai sebuah proses, Maka proses itu ada campur tangan dari upaya dan usaha kita. Kita bahas dulu, apa itu FYP dan kenapa sampai FYP. Teman-teman, kenapa saya terlalu bersemangat? Karena di luar sana terlalu banyak pendapat soal bahwa FYP itu adalah misteri. Saya membuka semua literatur, semua artikel yang saya simpulkan sebagai kitab meta. Tidak ada ayat FYP, artinya dalam kitab meta tidak ada ayat yang menyatakan atau menuliskan atau berbunyi FYP. Yang ada hanyalah interaksi, konsisten, jangkauan, VOD, real. Nah, saya sudah mengotak-atik semua. Tidak ada ayat di kitab meta yang berbunyi atau yang bertuliskan FYP. Jadi FYP apa? Itulah, FYP itu sebuah singkatan for your page yang berasal dari TikTok. Untuk mempermudah pemahaman orang bahwa video kita booming sehingga dipakai adalah FYP. Tetapi di Facebook Pro tidak mengenal istilah FYP. Oke lah, kita tetap pakai FYP karena kita ingin memahami apa itu FYP dalam versi FB Pro. Jadi teman-teman, saya katakan bahwa, sekali lagi saya katakan bahwa FYP itu adalah proses. Kenapa saya katakan proses? Teman-teman, awal mula kita ber-FB Pro, apa yang harus kita lakukan adalah proses. Apa itu proses? Kita bahas di sini proses itu. Pertama, adanya pembuatan video. Awal kita harus buat video. Karena video itu adalah produk. Produk konten. Konten itu sebenarnya ada enam. Ada enam konten. VOD, real. Foto atau gambar. Teks, cerita, dan video siaran langsung. Enam konten itu. Jadi kita harus buat dulu. Itu enam konten itu adalah produk yang harus kita buat dalam tahapan pertama. Ketika kita upload, disitulah masuk tahapan kedua yang namanya interaksi. Interaksi ketika ada komentar masuk ke dalam, itu kita katakan bahwa itu adalah interaksi ke dalam atau internal interaksi. Kita keluar ketika ada video-video yang lewat beranda kita, kita masuk, itulah namanya interaksi keluar. Kedua, kita harus konsisten mengupload video yang kita buat. Konsisten. Kita harus berani mengorbankan waktu, kita harus berani mengorbankan, bukan segalanya sih, tapi kita harus berani ada totalisme di situ. Itulah namanya konsisten. Jadi kita ulangi, ketika kita sudah buat video atau enam konten itu, kita harus interaksi dan kita harus konsisten. Terus menerus konsisten, agar terbaca oleh algoritme dari meta. Agar terbaca oleh algoritme dari meta. Nah, ketika meta membaca konsistensi kita, di situ kan ada konten kreator konsisten, konten kreator naik daun. Itu artinya bahwa meta sudah menangkap konsistensi kita dalam data yang sesuai dengan sistem yang ada di meta. Nah, ketika kita ditangkap, data kita, konsistensi kita ditangkap dan dikatakan oleh meta sebagai konten kreator yang konsisten, konten kreator yang naik daun, maka video-video kita itu direkomendasikan kepada hal layak ramai. Direkomendasikan seluas-luasnya. Video kita yang direkomendasikan seluas-luasnya. Sampai di titik ini belum ada FYP. Belum. Proses berikut adalah video kita yang sudah direkomendasikan oleh meta itu lewat di beranda orang-orang yang baru yang direkomendasikan oleh meta. lewat di beranda lewat di beranda jangkauan kita luas masuk ke dalam jangkauan itu. Ketika meta mendistribusikan, beta merekomendasikan, itulah jangkauan kita. Jangkauan kita meningkat. tapi belum tentu itu FYP. Ketika lewat di beranda-beranda orang yang belum kita kenal, konten kreator baru, calon-calon follower, baru calon nih, calon-calon follower. Video kita lewat. Nah, apakah mereka akan menonton atau tidak. Lewat di beranda scroll. Lewat di beranda scroll. Itu nilainya 0. Tapi ketika lewat di beranda dan di klik, ditonton, di like, dan di komen. Itulah nilai. Kumpulan nilai-nilai itulah ketika dia meledak. Itu baru namanya FYP. jadi FYP itu adalah proses dari pembuatan video sampai video kita banyak ditonton orang. Itulah proses. Sampai di sini paham? Terima kasih. Kita lanjutkan di video yang lain. Sampai jumpa di video yang lain.